Banjir Bandang yang menerjang kota Makale, Kabupaten Tanatoraja, Selawesi Selatan mengakibatkan puluhan rumah warga rusak parah dan sekolah terpaksa diliburkan. Kondisi gedung sekolah SMA Katolik dan SMP Katolik di kota Makale yang diterjang banjir bandang membuat sejumlah peralatan sekolah seperti komputer dan buku rusak terendam lumpur pemirsa. Akibatnya ratusan siswa di dua sekolah tersebut terpaksa diliburkan sebab ruangan dan halaman dipenuhi lumpur dan ranting pohon. Para siswa dibantu dengan guru juga saling bantu-membantu untuk membersihkan sekolah mereka dari genangan lumpur. Sementara itu puluhan warga yang rumahnya rusak akibat terjangan banjir bandang saat ini berusaha menyelamatkan harta benda mereka yang masih bisa digunakan. Namun minimnya peralatan membuat warga sulit melakukan pembersihan material lumpur dan batang pohon yang menimpa rumah warga.